Pada tahun ini, pemerintah Kabupaten Hulusenge Selatan kembali memberikan penghargaan terhadap mahasiswa-mahasiswi berprestasi asal Hulusenge Selatan yang telah menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Pertempat di pendopo Bupati Hulusenge Selatan pada selasa 29 Agustus 2023. Penghargaan yang berupa dana pembinaan tersebut diberikan kepada 151 mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta. Sebagai bentuk perhatian dari pemerintah Kabupaten Hulusenge Selatan dan sekaligus memberikan motivasi untuk bisa memberikan prestasi terbaik di bidang akademik yang mereka tekuni. Penghargaan yang berupa dana pemerintah Kabupaten Hulusenge Selatan dan sekaligus memberikan motivasi bagi mahasiswa-mahasiswi untuk bisa memberikan prestasi terbaik di bidang akademik yang mereka tekuni. Penghargaan yang berupa dana pemerintah Kabupaten Hulusenge Selatan yang berprestasi terbaik di bidang akademik dari mahasiswa-mahasiswa. Pendaftaran bagi mahasiswa yang mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi dilayani melalui aplikasi salat berprestasi atau sistem aplikasi layanan mahasiswa berprestasi. Kemudian pada hari ini akan diserahkan penghargaan secara simbolis kepada sebanyak 121 orang yang terdiri dari mahasiswa yang menyelesaikan SSH 2 sepenuhnya 5 orang dan diberikan penghargaan masing-masing sebesar 1.500.000 rupiah. Mahasiswa yang menyelesaikan skripsi S1 sebanyak 113 orang dan diberikan penghargaan masing-masing sebesar 1.000.000 rupiah. Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan D3 sepenuhnya 23 orang dan diberikan penghargaan masing-masing sebesar 750.000 rupiah. Dengan total dana penghargaan yang diserahkan sebesar 147.750.000 rupiah. Ada pun asal berpulauan tinggi berada dengan penghargaan mahasiswa berprestasi pada hari ini dan seperti berikut. Pertama dari politiknik yang memikirkan sepenuhnya masing sebanyak 11 orang. Politeknik Negeri Bajan Masin sebanyak 1 orang. Politeknik Negeri Negeri Bajan Masin sebanyak 1 orang. Setai dan Rulung Kandangan sebanyak 35 orang. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai sebanyak 7 orang. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kurniur Setari sebanyak 1 orang. Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai sebanyak 3 orang. Setai Raka Anguntai sebanyak 1 orang. Seti kes Kuna Bangsa Yudian Anta sebanyak 1 orang. Seti kes Kusada Purnio sebanyak 9 orang. Seti kes Kuntan Mangsa Pula sebanyak 1 orang. Seti kes Bidari Bajan Masin sebanyak 1 orang. Setimik Bajan Baru sebanyak 3 orang. Kuin Anta Sari Bajan Masin sebanyak 24 orang. Kuin Sari Bidaya Tula sebanyak 1 orang. Universitas Purnio Restari sebanyak 1 orang. UNISKA Muhammad Al-Sakal Bajan Jari Bajan Masin sebanyak 9 orang. Universitas Islam Malang sebanyak 1 orang. Universitas Bangun Bangun Kurat sebanyak 30 orang. Universitas Menteri Kamalan sebanyak 1 orang. Universitas Muhammad Al-Sakal Bajan Masin sebanyak 5 orang. Dan Universitas Muhammad Al-Sakal Bajan Mala sebanyak 1 orang. Dengan 60 orang, 151 orang. Mewakili Bupati Lusunga Selatan Haji Ahmad Fikri, penghargaan tersebut secara simbolis diserahkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lusunga Selatan Haji Muhammad Nor pada perwakilan mahasiswa yang menerima penghargaan. Mewakili Bupati Lusunga Selatan dan telah memenuhi ketentuan sehingga berhak menerima penuh hargaan dari pemerintah Kabupaten Lusunga Selatan. Sebagai mana telah kita ketahui bahwa penghargaan ini diberikan dengan berdasarkan proposal dari para mahasiswa asal Kabupaten Lusunga Selatan yang telah menempuh pendidikan di berbagai perguruan lini dan universitas baik dalam daerah maupun luar daerah. Di mana mereka telah mengajukan permohonan penghargaan telah selesai studi dalam penyusunan tesis, inskripsi, dan tugas akhir melalui sistem aplikasi layanan mahasiswa berprestasi atau salam berprestasi yang tentu telah menerima persyaratan dan telah diperindikasi sesuai dengan penyusunan. Pemberian penghargaan ini jangan dipandang pada nominan semata, tapi merupakan salah satu bentuk penghargaan dan kepedulian dari pemerintah daerah bagi meningkatan kualitas pemberdayaan manusia di Kabupaten Lusunga Selatan. Sehingga diharapkan pemberian penghargaan ini dapat memaju semangat para mahasiswa lainnya yang masih melaksanakan studi agar dapat menyelesaikan studinya dengan sebaik-baiknya. Pada para mahasiswa yang telah selesai studi sepanjang 150 orang, saya ucapkan selamat Anda semua diharapkan dapat turun berperan bagi pembangunan Kabupaten Lusunga Selatan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Anda semua merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan. Semoga ke depan, syarikat senyatera dapat berhujud sebagaimana harapkan kita semua. Pendaftaran bagi mahasiswa untuk mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa yang berprestasi dilayani melalui aplikasi salam berprestasi atau sistem aplikasi layanan mahasiswa berprestasi. Terlebih dahulu kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas keberkahannya, sehingga Alhamdulillah pada kesempatan hari ini mendapatkan hasil maksimal dari studi saya. Alhamdulillah studinya kemarin sekitar 3 semester, lebih sedikit, tidak sampai 4 semester. Alhamdulillah dengan IPK 3,98. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa dan ini dipersembahkan untuk keluarga tercinta, buat kawan-kawan baik di organisasi maupun kawan-kawan di lain-lain. Ini sebagai motivasi dan insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya untuk lanjut ke Kulia Istiqlani. Kita merasa bersyukur dibandingkan dengan kabupaten lain, kita di Kabupaten Lusung Selatan itu tidak melihat nilai, tetapi sebuah apresiasi ini yang luar biasa kita. Secara pribadi, Ulun itu beranggapan ini sebuah perhatian pemerintah yang luar biasa. Ini sebuah antusiasi pemerintah kepada mahasiswa yang berprestasi. Sedikit pesan dan motivasi Pak untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih berkuliah untuk meningkatkan semangatnya nih Pak? Yang jelas, kita tanjapkan niat yang lebih utama, luruskan niat agar berstudy betul-betul ikuti organisasi baik internal atau eksternal kampus dan jangan lupa juga minta restu dari orang tua, keluarga, dan lain-lainnya supaya dimudahkan dari berstudy. Yang terakhir, jaga nama daerah, nama kampus, dan juga nama pribadi agar jangan berkelakuan yang negatif. Karena apalagi yang kuliah di luar daerah itu adalah membawa nama daerah.